Halo teman-teman semua, jadi disini sebelum pakai foundation, aku udah pakai moisturizer dan tentunya udah bersihin muka dan tangan, udah pakai pelemba primer dan moisturizer tentunya. Nah disini aku mengaplikasi foundation mixing ala aku, buat teman-teman yang pengen tahu mixing foundation ala aku atau rekomendasi foundation dari aku boleh komen di bawah, jadi nanti aku bisa bikin video terpisah. Nah ini untuk aplikasi pertama aku pakai brush ya, ini fungsinya biar bisa masukin foundation itu ke pori-pori, setelah rata baru kita dab-dab pakai beauty blender yang lembab atau yang setengah basah. Gitu, jadi yang terlalu basah ya, takutnya nanti foundationnya malah keambil oleh responsenya itu. Nah setelahnya aku pakai contour, contournya aku pakai seperti biasa dari Kryolan Stick TV Paint NG02 yang paling coklat. Aku contour biasa aja, karena aku gak mau terlalu yang lebay gitu contournya walaupun aku cabi, karena ini temannya syari, aku kasih highlight juga pakai Kryolan TV Pen Stick juga yang 070 atau yang paling putih. Aku blend seperti biasa dengan menggunakan beauty blender, nah ini di dab-dab pelan-pelan aja ya, ini karena videonya aku cepetin jadi kelihatan gak ya, digeser padahal enggak, ini aku dab-dab tapi memang gerakan dab-dabnya gitu cepet gitu loh teman-teman. Nah, udah pokoknya aku minta maaf banget itu yang iwoda aku belum terblend secara sempurna, tapi nanti aku blend lagi. Nah ini untuk blush on dalam, aku pakai lipstick palette dari Sivana Colors, yang warnanya itu orange atau peach, jadi aku gak pakai yang warna pink kali ini teman-teman. Nah ini aku sesuaikan aja dengan selera, aku gak mau terlalu tebal juga, jadi kalau udah cukup menurut aku yaudah. Nah ini aku aplikasiin di pipi, kena hidung sedikit, terus di dago. Selanjutnya aku setting semuanya. Pakai face powder dari Ultima 2, yang translucent, ini sebenernya aku dab-dab juga ya, tapi karena videonya aku cepetin, jadi kelihatannya kayak digeser. Padahal enggak, ini bedak taburnya harus banyak, karena tadi aku pakai foundationnya itu tebal, jadi aku gak mau kalau foundationnya aku tuh cepet kerek. Nah disini aku bener-bener banyakin aja di bedak tabur, udah bedak tabur, terus langsung aku setting lagi pakai bedak padat dari Run Cosmetics. Ini yang non-seri 02, yang bisku, kalau gak salah. Nah ini untuk diada highlight aja, untuk seluruh wajahnya aku pakai Run Cosmetics juga, tapi dengan seri 03-01, atau shade cashmere, biar wajahnya aku tuh gak terlalu putih gitu loh teman-teman. Jadi masih kelihatan, jadi masih kelihatan warm gitu. Nah ini aku aplikasiin merata ke seluruh wajahnya aku, nah gitu, seperti biasa di dab-dab aja ya, jangan digeser. Udah rata aku pakai shading atau kontur luar dari Mizu Ego Alter, yang banana series, ada dua, yang rose sama yang banana, aku kali ini pakai yang banana. Seperti biasa ya, kontur sesuai dengan mengikuti kontur dalam tadi teman-teman. Nah udah, di kontur-kontur, pokoknya sesuai selera aja, yang penting jangan terlalu teges gitu ya. Nah kalau udah, aku aplikasiin plus on, ini aku pakai palet plus on dari Sivana Colors, yang seri 03, kalau misalnya yang barunya deh, yang warnanya peach dan orange semua. Cantik banget sih, orangnya ada banyak. Ini aku pakaiin lagi bedak dari seran kosmetik yang 02, untuk mempertegas highlightnya aku. Aku tambahin lagi, blush on, biar cocok. Nah disini aku udah pakai alis teman-teman, maaf banget aku lupa nge-record yang bagian alisnya. Tapi yang jelas ini aku pakai produk dari Brow It Powder Non-Cat. Ini aku pakai brow powder ya, jadi aku nggak pakai pensil alis sama sekali. Hasilnya kayak gitu, nah disini aku langsung konsil, aku rapiin, biar alisnya on fleek. Pakai Naturator, terus aku set pakai brand kosmetik nomor 02, biar nggak lari kemana-mana. Lanjut ke eyeshadow, blush on terus ke eyeshadow. Ini eyeshadow yang aku pakai dari Sivana Color juga. Ini yang warnanya yang nude, bukan nude sih ya, kayak yang coklat kayak gitu, karena aku pengen earth color gitu. Jadi warna-warna tanah, aku suka warna yang warm. Ini untuk seluruh kelopak mata, aku ratain. Pakai eyeshadow yang warna coklat. Ini tuh aku gabungin antara coklat tua dan coklat muda. Nanti untuk seluruh rincian produk aku taruh di description box. Nah, ini aku di bawah yang coklat yang tadi, di kelopak matanya itu aku tempuk lagi pakai coklat dengan, bukan coklat, ini coklat tapi kayak ke orange gitu loh. Jadi jatuhnya kayak ke tangerine gitu. Kayak warna-warna oranye batat, aku campur sama warna tangerine jadinya kayak gini. Aku nggak suka eyeshadow yang over-pigmented. Jadi aku bener-bener build up sedikit-sedikit sampai mencapai intensitas color yang aku suka. Nah gitu, masih terus aku blending di bawah yang eyeshadow coklat tadi, teman-teman. Jadi biar ada gradasinya gitu. Nah, kalau warnanya aku rasa udah cukup. Terus aku kerjain mata satunya dulu, teman-teman. Gitu ya, sama aja prosesnya. Kita build up pelan-pelan, kita blending lagi. Oh iya, ini untuk cara blendingnya aku pegang kuasnya bener-bener agak ke ujungnya, biarnya terlalu ada tekanan gitu. Takutnya kalau terlalu nakan itu nanti warna eyeshadownya udah ngeblok duluan, jadi semakin sulit untuk diblend. Nah, kayak gini. Masih aku blend lagi. Setelah aku rasa cukup, terus aku blend eyeshadow yang coklat tadi, dengan posis yang berbeda di bawah mata, biar imbang ya. Pakai yang coklat, tapi jangan terlalu gelap. Aku gak pengen kayak terlalu review makeup banget, karena kali ini aku mau pakai makeup akad shari, jadi gak mau yang terlalu mudok gitu. Nah, google aja biar rata. Terus aku tambahin juga warna orange yang tadi, biar tetap segar kesannya gitu loh. Dan imbang tentunya sama yang di atas matanya. Nah, kayak gini. Aku blend-blend lagi. Aku blend lagi. Terus blending-blending-blending itu kuncinya ya, teman-teman ya. Terus, ini abis ini aku mau kasih eyeshadow glitter. Ini aku pakai dari Madame G. Ini warna yang copper gitu. Tuh, aku olesin dikit. Terus, aku dab-dab pakai jari aja. Menurut aku ini bagus banget sih untuk harga yang sangat affordable. Jadi, ini sangat bagus sekali ya. Shadow cream dari Madame G. Aku pakai sedikit di tengah. Terus, aku dab-dab. Aku rata yang ke depan juga. Biar lebih hidup matanya. Karena aku tak bisa hidup tanpa glitter, teman-teman. Gitu ya. Jadi, ini aku dab-dab. Aku dab-dab. Terus, yang bawah mata juga aku kasih. Biar imbang. Nah, ini biar lebih sustain. Yang lasting, si eyeshadow creamnya. Aku tiba-tiba lagi pakai eyeshadow powder yang glitter juga. Dari Sivana Color. Yang warnanya gold copper juga. Gitu. Jadi, satu aliran gitu ya. Nah, udah di-dab-dab. Udah oke. Terus, aku blend lagi pakai warna oranye yang lebih tua. Biar kelihatan lebih berdimensi. Gitu, eyeshadow-nya. Udah selesai. Terus, aku pakai eyeliner dari Wardah. Yang ini yang High Expert Optimum. Kalau nggak salah. Ini favorit aku banget. Karena dia tuh super item, super cepet dan nggak glow bar kemana-mana gitu. Jadi, aku sangat nyaman banget pakai Wardah ini ya. Tuh. Aku pakai eyeliner. Ini eyeliner biasa aja. Nah, aku lupa. Tadi, biar cepet. Aku skip untuk record yang pakai bulu mata. Yang jelasin aku pakai dua lapis bulu mata atas. Dan pakai satu bulu mata bawah yang renggang-renggang kayak gitu. Ini nggak kupotong bulu mata bawahnya. Terus, aku pakai highlighter dari Beauty Creation Scandalous Glow. Ini bagus banget. Segila parah. Favorit aku banget. Walaupun aku punya banyak highlighter. Tapi kayaknya yang aku pakai dan yang aku ambil itu-itu aja. Kayak tangannya aku udah menempel dengan si Beauty Creation ini. Oke, kayak biasa ya. Kita highlight di bagian-bagian yang memang perlu di-highlight. Ini aku ganti brush biar highlighter-nya lebih merata ke seluruh pipi aku. Jadi, lebih glowing. Tuh. Terus, di brow bone aku biar tugas juga. Kalau teman-teman perhatiin, ini aku memang nggak terlalu pop out ya warna blush on-nya. Karena memang aku pengen yang natural. Nah, untuk lipstick aku pakai makeover nomor 04 yang Vanity. Ini yang lip cream. Yang lip cream. Seri 04. Untuk dasarnya, karena setelah ini aku bakal timpuk lagi pakai wadah long lipstick nomor 03. Biar lebih nude gitu. Karena aku pengen yang agak pucat. Karena nanti aku ombre pakai Maybelline Superstay Ink yang orange. Nah, ini aku pakai yang wadah-nya ya. Masih kurang nude. Terus, aku tiba lagi pakai palette lipstick dari Viva Night Color tadi. Yang sama warnanya dengan warna blush on-nya. Tuh, jadinya lebih nude kayak gitu. Terus, yang ini nggak ke-record teman-teman. Maaf lupa. Tapi aku ombre pakai Maybelline Superstay Matte Ink. Nah, ini hasilnya. Nah, ini foto-fotonya teman-teman. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah klik video ini. Yang udah nonton tutorialnya sampai akhir. Make sure kalian tinggalin komen. Tinggal bilang aja. Kalau mau dibuatin video khusus buat Alice. Insya Allah, aku buatin. See you on my next video. Bye-bye.